Perkenalkan, nama saya Silviani, saya mahasiswa semester 5 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musa Cendana. Mata kuliah Gerakan Sosial yang dihasil oleh Bapak Rasarus Yihamat, SOSMA. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan buku Gerakan Kooperasi Globalisasi Dari Bawah, karya Richard Williams. Bab 1. Sejarah dan Teori dari Gerakan Kooperasi A. Asal mula Gerakan Kooperasi, sebuah kooperasi asuransi kebakaran didirikan di Inggris pada awal tahun 1700-an. Di Perancis, sekitar tahun 1750, sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membentuk kooperasi. Yang tidak dilakukan lagi adalah kooperasi konsumen pertama di dunia maju. Selama periode ini ada beberapa upaya untuk memulai bank kooperasi atau lembaga kredit di Jerman. Pada tahun 1830, terdapat 300 perkumpulan kooperasi yang secara resmi diakui di Inggris dan Kongres pertama kooperasi bertemu di Inggris pada tahun 1831. Salah satu kooperasi pertama yang diketahui di Amerika Serikat adalah Philadelphia Contributorship, sebuah perusahaan koasuransi bersama yang didirikan pada 752 oleh Benjamin Franklin. Kontribusi adalah perusahaan yang dimiliki dengan bagian yang sama oleh sejumlah besar pebisnis, pedagang, dan profesional untuk saling memberi ganti rugi jika terjadi kebakaran dan bencana alam lainnya yang telah melanda kota-kota besar di Eropa dan di dunia. Untuk garis waktu yang lebih rinci dan sangat intruktif dari pembentangan kooperasi awal, terdapat para kamus sejarah gerakan kooperasi tahun 1999 halaman 1-38. B. Prinsip-prinsip kooperasi Tujuh prinsip kooperasi Rosdell sebagaimana diadopsi oleh International Cooperative Alliance atau ICE pada tahun 1995 menyatakan bahwa kooperasi sejati akan Yang pertama, menawarkan keanggotaan suka rela dan terbuka Kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokrasi Yang ketiga, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota Yang keempat, tetap bebas dari intervensi dari pemerintah atau kekuatan luar lainnya, misalnya korporasi Yang kelima, mendidik anggotanya dan masyarakat tentang hakikat prinsip, nilai, dan manfaat kooperasi Yang keenam, mendorong kerjasama antar kooperasi Dan yang ketujuh, melindungi lingkungan dan kontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan Enam prinsip pertama pada dasarnya adalah prinsip Rosdell asli Dan yang ketujuh, mengklarifikasi dan memperluas tanggung jawab kooperasi kepada masyarakat Ketujuh prinsip ini sekarang sangat direkomendasi untuk semua kooperasi di seluruh dunia oleh ICE Dalam praktiknya, kooperasi di seluruh dunia merasa perlu untuk memodifikasi satu atau lebih dari tujuh prinsip Agar sesuai dengan batasan budaya atau hukum setempat Berikut jenis-jenis kooperasi Berikut adalah daftar kategori dan subkategori utama kooperasi menurut siapa yang memiliki keanggotaan di dalamnya Yang pertama, prosedur COPS Contohnya, peternakan, memancing, produsen, produk susu, dan distributor pertanian Yang kedua, kooperasi nilai tambah Contohnya, produk susu, dan distributor pertanian Yang ketiga, kooperasi suplai atau distribusi Contohnya, peralatan pertanian Pupuk, benih, perangkat keras, farmasi, makanan grosir Yang empat, layanan koops Contohnya, pengeriman, informasi, komunikasi, desain grafis, hukum, tenaga dan utilitas, hiburan, dan transportasi Yang kelima, kooperasi retail atau konsumen Contohnya, barang kering, makanan, toko buku kooperasi, dan distribusi Yang keenam, kooperasi pekerja Contohnya, pengrajin Yang ketujuh, kooperasi perumahan Yaitu, contohnya, perumahan koops dan perumahan bersama Yang kedelapan, kooperasi keuangan Contohnya, kredit unions dan bank kooperasi Meskipun pada dasarnya bersifat lokal Kooperasi dapat membentuk aliansi dan jaringan hukum lintas wilayah, negara, bahkan global Karena inti dari kooperasi adalah Mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil diantara semua anggotanya Bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham Mereka mewakili globalisasi yang lebih ideal, demokrasi, dan fungsional Daripada yang telah dialami selama ini Semacam globalisasi dari bawah Intinya sebenarnya adalah Pelayanan yang efektif untuk kebaikan bersama Dan pencapaian tujuan Seperti yang digariskan dalam tujuh prinsip Tujuan-tujuan ini tetap menantang dalam matriks individualistis dan kompetitif Dari kapitalisme monopoli modern Demikian hasil review saya Jika ada salah kata, saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu Tiga mode pencapaian untuk mencapai tugas adalah persaingan, kerjasama, dan upaya individu Persaingan dan kerjasama membutuhkan interaksi sosial Sementara upaya individu hanya membutuhkan satu orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh Pertama, kompetisi Dapat didefinisikan dalam istilah permainan Dimana pemain berusaha mengumpulkan poin Dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain Permainan semacam ini sering disebut permainan zero zoom Yaitu permainan yang jumlah poinnya tetap sehingga akumulasi poin oleh satu pemenang Atau subkelompok pemain akan mengakibatkan hilangnya poin sebesar yang lain Kami berkompetisi di lapangan tenis, di lapangan golf, di meja jembatan, di ruangan dewan, di pasar, dan bahkan di lantai dansa Tujuan dari permainan zero zoom adalah agar individu atau subkelompok mengumpulkan lebih banyak poin daripada lawan mereka Semua kosus ini menghasilkan beberapa pemenang, sisanya pecundang Permainan zero zoom, cenderung, individualistis, berorientasi pada aturan dan eksklusif Bahasa bisnis dan ekonomi dengan istilah menang kalah Menang promosi, kalah negosiasi Kredo persaingan sebagai suatu kebijakan terjalin sangat dalam dalam tertahanan sosial ini Persaingan memberikan empakan bagi kekayaan bangsa-bangsa Seperti Adam Smith dan interpretasi terujin oleh Herbert Spencer atas teori evolusi Darwin Yang kedua, kerjasama Kerjasama juga diartikan sebagai permainan Tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik dari mereka Kerjasama diatur oleh orientasi proses daripada orientasi aturan Permainan ini cenderung mendorong semua pemain untuk mengembangkan mode interaksi kerjasama yang selanjutnya akan mencapai tujuan bersama kelompok Jika ada poin yang terkumpul sama sekali, tidak ada yang kalah dan semua orang adalah pemenang Game ini terkadang disebut non-zero, zoom, atau game win-win Kerjasama melibatkan kerjasama mencapai tujuan bersama atau kebaikan bersama Ini menggunakan kelompok kecil untuk memaksimalkan produktivitas dan pencapaian tujuan mereka jika anggota kelompok lain melakukannya Pencapaian tujuan mereka sangat berkorelasi dan individu membantu satu sama lain dan mendorong masing-masing bekerja lebih keras Yang ketiga, upaya individu Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali Game seperti solid tail atau memecahkan teka-teki hanya membutuhkan upaya individu Ada ilmuwan dan seniman yang lebih menyukai cara pendekatan tugas yang soliter Dan mungkin akan berasumsi bahwa upaya individu bisa lebih kreatif atau imajinatif daripada proses kelompok Untuk beberapa kebutuhan untuk mencurahkan perhatian pada proses kelompok Akan menghambat kemajuan ke arah upaya kreatif atau ke arah pemecah masalah Tindakan kooperatif hasil dari saling ketergantungan positif yang dirasakan Yang menghasilkan pola interaksi di antara peserta di mana anggota mempromosikan kesuksesan satu sama lain Dalam studi penting mereka, David dan Roger Johnson Membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu Dan memulai meta-analisis dari mereka untuk mensintesis kesimpulan mereka yang saling signifikan Dari hasil studi, menyatakan bahwa persaingan tidak se-efektif kerjasama dalam menghasilkan motivasi atau insentif Hasilnya tidak berbeda dengan jenis tugas, tingkat kemampuan mata pelajaran, atau dimasukkannya beberapa studi berkualitas rendah Perpaduan antara kondisi kooperatif, kompetitif, dan individualistis tidak dapat dibuktikan melampaui kerjasama murni